Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu Dilancarkan rutinnya dan pastinya dipanjangkan umurnya Dan bagi yang melaksanakan bulan suci Ramadan di tahun 1447 ya Semoga lancar puasanya ya Dan intinya semangat puasnya sampai selesai Dan juga di bulannya penuh berkah ini Di Galeri Senapan Angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promo-promonya ya Oke kali ini saya akan mereview Ya kali ini saya akan mereview Senapan Angin Bocap F-Ecron ya Jika kalian penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya Kita mulai mereviewnya dari depan Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples Yang sudah dilengkapi dengan serembu ya pastinya Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 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 12 Dan di ujung laras itu sudah ada penutup laras ya Penutup laras ini itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan perdem Jika kalian suka yang senyap-senyap Kalian itu bisa banget ganti dengan perdem ya Dan setiap pembeliannya itu bakal dikasih bonus perdem yang super senyap OD38. Intinya itu besar banget ya. Jika kalian suka senyap-senyap, itu bisa diganti dengan peredam pokoknya. Oke, kita lanjut ke bagian tabung. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya. Dan di bagian tabung dengan laras itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung. Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Dan pastinya jika untuk berburu itu tidak akan mereset ya. Intinya itu cepat-cepat pasaran kalau ada satu cincin larasnya. Intinya cincin laras itu berfungsi untuk mempererat ya antara laras dan tabung pokoknya. Oke, kita lanjut ke manometer. Untuk manometernya ini berfungsi untuk melihat tekanan angin ya, yang ada di senapan angin. Kapasitas anginnya itu di 3.000 PSI, tapi kita amankan di 2.100 2.800 PSI. Intinya jangan dilebihkan ya, dan juga jangan dienolkan. Jika senapan anginnya sudah mencapai 1.000 buruan diisi ya, jangan sampai dihabiskan. Intinya jangan sampai dienolkan, biar senapan anginnya ini lebih awat dan tabungnya itu tidak cepat bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan. Kita lanjut ke pengisian anginnya ya. Untuk pengisian angin ini itu ada di sebelah sini. Untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini coupler ya, sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan pastinya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan pastinya. Oke, kita ke bagian chamber ya. Untuk chambernya ini chamber dural seri 6 semi CNC. Dan untuk pengisian perlunya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan single suit dan juga bisa diisi dengan magazine. Intinya bisa diisi dengan sesuai selera kalian ya. Dan untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya. Sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan. Dan pastinya itu umpuk sekali. Jika tidak menggunakan tarikan grill lagi dan sudah menggunakan tarikan seat lever pokoknya ya. Oke, kita lanjut ke belakang chamber. Di belakang chamber itu ada setelan power ya. Setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk buruan kecil itu pakai yang small game ya. Dan untuk yang buruan besar itu pakai yang big game. Contohnya big game itu untuk buruan besar semisal baby biawak dan lain sebagainya. Dan untuk buruan kecil itu misalnya burung tupa. Intinya yang untuk buruan kecil ya. Dan ingat yang buruan besar itu big game dan yang buruan kecil itu small game. Oke, kita lanjut ke belakang. Lanjut ke popernya ya. Untuk popernya ini menggunakan poper plastik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih mudah dan pastinya tidak mudah patah pokoknya ya. Kalau menggunakan bahan kayu mauni itu lebih awet pokoknya. Pastinya tidak mudah patah. Dan di atas popernya ini sudah ada setelan pipih yang bisa kalian naik turunkan pokoknya ya. Lanjut ke belakang popor. Di belakang popor itu ada sandaran bau yang terbuat dari karat mentah sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan. Dan pastinya buku ya. Intinya itu kalau menggunakan karat itu nyaman sekali saat kalian gunakan. Ya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 3 juta saja. Pastinya itu murah banget ya. Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapannya. Dan dengan harga segitu pastinya sudah ada free angkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua ya. Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ada tas, salisandang, gantungan pulau, pulau tes, magazin, perdam, dan STKS ada tunjuk bonus ya. Intinya banyak banget. Intinya cepat-cepat kalian order ya. Dan untuk cara pemesanannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya. Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfernya itu gampang banget ya. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like. Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar. Oke, saya Daya Pemut untuk diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.